Bupati Rote Endao, Paulina Haningbulu dan Wakil Bupati Rote Endao, Stefanus M. Saek menjenguk para korban perahu tenggelam di mana mereka terjatuh dari perahu akibat goncangan arus saat lakukan uji coba perahu di perairan Teluk Boa, Rote Barat, Minggu, 16 Oktober 2022 malam. Untuk diketahui, perahu milik Yemias Gadas tersebut baru saja selesai dikerjakan dan pertama kali masuk laut untuk dilakukan uji coba. Terkait aksi peduli berupa kunjungan kepada korban yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati, dimulai dari korban selamat yang dirawat di Puskesmas Delha hingga korban yang meninggal di rumah duka masing-masing. Adapun korban yang dirawat di Puskesmas Delha adalah korban yang berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam keadaan selamat. Disaksikan poskupang.com, saat berada di Puskesmas Delha, warga banyak yang berdatangan untuk menyaksikan para korban yang dirawat di Puskesmas tersebut. Dari Puskesmas Delha, Bupati Paulina dan Wabup Stefanus bersama rombongan bertolak ke rumah duka korban yang meninggal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!